Syeda Ralun Presiden Joko Widodo sudah bermalam di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara bersama Ketua MPRRI serta sejumlah menteri. Bahkan, mie instan menjadi salah satu menu untuk hidangan Presiden dan para menteri. Berikut informasinya. Syeda Ralun Presiden Joko Widodo sudah bermalam di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara pada Senin 14 Maret 2022 malam. Saat bangun tidur, Joko Widodo membagikan pengalamannya berkemah di IKN, tepatnya di Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Tibur. Joko Widodo mengunggah kondisi IKN saat ia berada di lokasi pembangunan. Ketua MPRRI Bambang Sosatio serta sejumlah menteri yang ikut berkemah juga ikut menikmati udara malam IKN. Awalnya, para gubernur yang menghadiri undangan hendak menginap di lokasi IKN Nusantara di Sepaku. Namun, rencana itu batal karena kondisi lapangan dan sarana yang terbatas. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menuturkan, selain shower dan toilet duduk, tidak ada lagi fasilitas tambahan di kamar mandi ke lokasi kemah Presiden dan para menteri. Hanya ada enam kamar mandi yang disediakan untuk 30 orang yang berkemah di IKN. Bahkan, mie instan menjadi salah satu menu untuk hidangan Presiden dan para menteri. Demikian informasi terkini, Syeda Ralon saksikan terus informasi lainnya di kanal Youtube Serambion TV, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.